jadi orang islam itu kalau mereka tidak berdua narkoba, pengedar narkoba asal mati bersama bapak makanya ini terus kita tidak berbeda dengan mereka dalam percaya surga dan neraka dengan ahli kita tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga dan neraka nabi menghadapi kafir Mekah itu tidak berbeda di neraka tidak berpercaya kuburan tidak berpercaya dan macam-macam itu tidak berbeda karena akhirnya terus mereka berpercaya untuk mayat bersama itu hanya untuk sisa-sisa kalau mereka mati itu tidak berbeda repat tapi tidak berjurut-jurut hari fitnah tapi kalau mau ceritanya sholat mayat itu artinya tidak ada mayat hanya beritika tidak berpercaya untuk tahlil yang tidak dituntut tapi sholat mayat tapi dalam sholat mayat tidak ada tuntutan DKI yang tahlil mereka itu tidak ada di tutunan tapi untuk saya hilang itu penting yang mati itu jelas keliru sholat mayat itu mati itu juga tidak ada 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 yang protes tapi contohnya kalau ikhlas itu itu saya mengalah tapi kalau itu saya mengalah kalau itu jadi tidak ada 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 desa, separuh muhammadiyah, separuhnya nanti udang saya malam itu jari yang dua-dua tidak tahu saya sudah ditulis begini mendoakan mayat di hari ketujuh mereka redaksinya itu mendoakan jadi kita menemui talil itu tapi tidak mendoakan ada yang sudah ditulis di redaksinya ini seri sholat janazah berbentuk doa itu itu terus kayak ravita mereka dianggap hukum turunan turunan dari sholat janazah tapi mereka tidak pitung dino, pitung dino, sepatang pulau dino juga kalau tradisi Hindu doa jari mereka semacam-macam semenurutan anan bantau yang laris tahlili saya sudah laris tahlili jadi semangat saya mau cerita hukum ini penting saya terangkan jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar sehingga diberi penghormatan Allah kita masih boleh makan sembelian mereka jadi misalnya orang Nasrani atau Yahudi nyembeli sapi tentu yang materinya sudah halal seorang lagi yang materinya sudah halal itu halal itu disebut wa ta'amu ladhi na'udul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum jadi misalnya makanan yang disembeli orang Yahudi Nasrani asal materinya halal ya misalnya ayam atau sapi disembeli mereka ya jadi halal kecuali min awalil amri materinya haram kayak babi misalnya makanya ini penting saya utarakan kecenengan haram menafsirkan koran bagi orang yang tidak alim bukan apa-apa koran itu adalah fat umum coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum wa ta'amu ladhi na'udul kitaba khillul lakum makanan ahli kitab semua halal bagi kalian padahal mereka makan babi minum arak terus ini ada ayatnya kalau semua makan ahli kitab halal ya saharap ini padahal ayatnya wa ta'amu ladhi na'udul kitaba khillul lakum maknanya disitu adalah makanan yang dari jenis halal kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita misalnya memotong gulkum wanti jen sesuai persyaratan dalam apa penyembelian itu halal tapi kalau yang disembelih orang majusi haram karena apa di hati ahli kitab ini masih ada Allah ada kalimat apa Allah meskipun ya tadi yang nasrani nambai dua jadi salisu salasa yang yahudi mengklaim Tuhan hanya milik mereka mohonkulah balik malik dan kafir ahli kitab apa kafir namah? mekah ini disebut lam yakunil ladhiina kafaru min ahlili kitab ono wal musyrikin jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda dan nanti khitob ke kafir mekah itu beda dengan khitob ke kafir apa? Medina kalau kafir Medina yaitu wakalu layat kulal jannata illa mangkana hudan aw nasorotilka amanihum orang yahudi bilang surganya milik mereka orang nasroni bilang surganya milik mereka kalau orang mekah kan gak pernah bilang begitu karena percaya surga saja enggak jadi mirip PKI kafir mekah itu mirip PKI pokoknya mirip ateis jadi itu beda sekali kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka cuma mereka mengklaim itu milik milik mereka faham? jelas ya? serah jelas bedanya jadi gak bisa terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini kafir yang mana? apalagi gak ada istilah kafir lebih sulit lagi kita melihat di Quran karena tadi duduk perkaranya itu beda sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda mungkin jelas ya? nah diantara yang belum dikenal oleh kafir mekah adalah pencipta alam itu siapa? makanya diperkenalkan Alhamdulillah Fatiris Samawati walar beda dengan kafir ahli kitab mereka sudah berebut surga sama orang Islam terus orang Islam bilang yang tilka aman yuhum itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka terus Allah mensyaratkan bahalaman aslama dan seterusnya surga itu bagi mereka yang berserah diri yang iman yang macam-macam ini jelas ya? sehingga ini dengerin ya? ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateism misalnya komunis kalau bahasa Arab itu suyu'i atau kalau bahasa Arab puno namanya mu'ati lah ateis itu bahasa Arab puno namanya apa? mu'ati lah orang yang tidak percaya Tuhan kalau bahasa Arab modern sekarang namanya suyu'i suyu'i karena komunis rata-rata berpaham apa sosialis makanya dibuat suyu'i suyu'i sama rata sama rasa dari kata suyu'i suyu'i itu sepodohai kalau orang Islam para kiai-kiai kita guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen milih Kristen antara PKI dan Yahudi milih Yahudi kebetulan Indonesia tidak tahu ada Yahudi Alhamdulillah sehingga ketika mendirikan negara ini Kristen Katolik diterima sebagai warga negara tapi PKI komunis tidak tidak sisahkan sebagai apa sebagai ideologi di Indonesia karena ateisem adalah meruntuhkan semua tatanan agama karena tidak ada Tuhan tidak ada surga tidak ada neraka tidak ada kisah sementara Kristen tidak percaya Yesus tidak ada yang disungkani Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia ini penting kalau utara supaya clear jadi karena di bab ketuhanan di bab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu ateisem kalau orang Yahudi Nasrani itu dibenarkannya itu masalah jumlah masalah apa jumlah makanya berhubungan dengan Nasrani itu yang disalahkan mereka tidak ahli Tauhid karena Tuhan jadi tiga tidak ahli Tauhid kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali disebut Al Mu'ati lah orang yang mengosongkan fungsi Tuhan makanya cara khidup itu beda-beda 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 disebut lakot kafar laladina kalu lalas 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 yang Bagaimana dengan Islam, aku naif-naif Maksudnya aku Maksudnya aku sangat mau Jadi Ada yang sembahannya Roti ke makanan, bareng lesuh Dipangan, aku masuk Islam Tapi pengiranku sentik Maksudnya pengiranku Roti bareng lesuh akhirnya Dipang Maksudnya Dia pengiranku Di pengeiranku Disembah, dipuji-puji di kamar Anaknya masih masuk Islam Barang anaknya masih masuk Islam Pengiranku dibuat yang bercomberan Seperti ini ada sampah Lagi saya ada sampah yang Maksudnya Ngomong-ngomong tidak membuat barang Barang dibuat, bapaknya membuat Pengeiranku, kalau dibuat yang ada sampah Bagaimana ini? Barang tidak bisa menangis Pengeiranku tidak menangis Sampahnya tidak menangis Anaknya ditangis Saya pengiranku dari Muhammad Allah yang punya aras yang di langit sana Sekarang Muhammad Aku mengganggu pengiranku Karena Tadi persaingannya masih tentang Tuhan Beda pertahingan dengan orang Nasrani tentang klaim Tentang apa? Tuhan ini milik siapa? Nah cara orang liberal kan milik bersama Akhirnya ada Kristen, ada kapir Tuhan milik bersama itu cara ilmu hakikat Tapi asal dunia itu pasti ada klaim Ada apa? Nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka Sehingga mereka masuk surga tanpa syarat Orang Islam ya mengaku itu Tuhan mereka Cuma orang Islam lebih sopan Tetap butuh amal soleh, butuh khusnul khotimah, macam-macam Lalu Nabi terbaik siapa? Orang Islam yakin Nabi terbaik Nabi Muhammad Orang Nasrani, Nabi Isa Orang Yahudi, Nabi Musa Sehingga ketika periode Medina Jatuh-jatuh-jatuhannya Dari orang Yahudi Wah Musa Nabi paling keren Tidak ada Nabi Muhammad Nabi Islam Nabi paling keren Muhammad Tidak ada Nabi Muhammad Jatuh-jatuhannya Nah ini kita bijakkan Nabi bareng Sahabatnya jatuh-jatuhannya Kenapa jatuh-jatuhannya Kenapa jatuh-jatuhannya Tapi apa jawabannya Nabi? Jatuh-jatuhannya di Alam Musa Jatuh-jatuhannya di Alam Musa Jatuh-jatuhannya di Alam Musa Musa sampai aku sampai level Jadi Nabi sudah mengumumkan aku di Alam Musa Serapewopono Muji Musawang itu Tidak puji Nabi Muhammad Nasrani begitu itu kearifannya Rasulullah Dan itu mengundang simpati Karena Nabi tidak aku mau luhur langsung bilang Bener kue Musa aku anak buahku Aku tak tahu Aku tak tahu